Saat Master Chef ini lagi masak, tiba-tiba datang sebuah paket. Saat paketnya dibuka, Chef ini sangat terkejut karena ternyata isinya seekor domba gemoy yang masih hidup. Ternyata ini adalah pesanan bosnya buat dijadikan makanan karena sebentar lagi kritikus makanan bakal datang ke restonya. Tapi domba ini sangat manja. Dia usah usahapin lah tuh kepalanya ke Chef, sehingga Chefnya jadi baper. Tapi Chef ini gak boleh baper karena domba itu bakal dimasak. Pas Chef ini melihat keluar, ternyata kritikus makanan itu sudah datang ke restonya. Ya otomatis, Chef ini auto panik dong. Dengan berat hati, Chef harus menyembeli domba itu buat dimasak. Saat Chef hendak mengayunkan pisaunya, mata domba itu jadi kawai dan mengeluarkan air mata sehingga iman Chefnya jadi terguncang. Akhirnya, Chef pun batal memasak domba itu. Pernah gak kalian berpikir bagaimana seandainya kehidupan manusia dan hewan itu dibalik? Nah, hewan-hewan ini beraktifitas layaknya manusia. Mereka bekerja, berbelanja, dan lain-lain. Sampai-sampai, mereka tidak memperhatikan keadaan lingkungan. Mereka membuang sampah sembarangan sehingga mengotori alam. Sampah-sampah itu kemudian merusak ekosistem tempat manusia tinggal. Bahkan banyak manusia mati karena tercemar oleh limba yang dibuang sembarangan. Bahkan habitat asli manusia kemudian digusur oleh para hewan untuk dijadikan tempat pemukiman. Seperti yang terlihat, hewan-hewan merasa tidak peduli dengan kehidupan manusia dan bahkan mengabaikan mereka. Terlihat, sampah-sampah yang dibuang oleh hewan sangat merugikan manusia serta merusak ekosistem tempat manusia tinggal. Yah, kurang lebih beginilah gambaran kehidupan kita sekarang yang tidak peduli dengan keadaan lingkungan. Kita membuang sampah sembarangan, menggunduli hutan, membuang lima-lima pabrik ke alam, melepaskan gas beracun ke udara yang membuat lingkungan kita semakin tercemar. Ada batu besar banget, menggelinding dari atas bukit dan akan menghantam kastil manusia kerdil yang ada di bawah. Untungnya, ada raksasa baik hati yang melihat dan langsung melompat ke bawah untuk menahan batu itu. Meskipun ukuran batunya lebih besar dari tubuh raksasa, ia tetap berusaha sekuat tenaga menahannya agar tidak menghancurkan pemukiman yang ada di bawah. Sampai akhirnya, batu itu berhasil ia tahan. Tapi kakinya mengenai salah satu rumah yang ada di bawah, sehingga rumah itu hancur. Eh, orang-orang yang ada di kastil menganggap bahwa raksasa itulah ancaman yang sebenarnya, sehingga mereka menyerang raksasa yang telah menyelamatkannya. Raksasa itu pun jadi dongkol karena terus-terusan diserang sampai akhirnya, raksasa melepaskan batu yang susah payah ditahan dan meratakan kastil orang-orang yang tidak tahu berterima kasih di bawahnya. Cewek ini tiap hari diminta ngirim foto seksi sama pacarnya. Karena terlalu dibutakan cinta, dia pun selalu menuruti keinginan pacarnya. Bahkan ketika dia nggak mau ngasih foto seksinya, pacarnya selalu ngancam buat putus. Sampai akhirnya wanita ini jadi jenuh karena perlakuan pacarnya yang terlalu toksik. Cewek ini pun akhirnya sadar kalau cowoknya hanya manfaatin dia saja dan dia tidak mau lagi mengirim foto seksinya ke pacarnya. Pacarnya pun jadi marah dong dan mengupload semua foto yang pernah dikirim si cewek ke sosial media. Teman-teman si cewek pun kaget dan konfirmasi ke dia, kok bisa foto-foto seksinya kesebar ke sosmed. Tapi si cewek ini sadar akan kesalahan yang pernah dia perbuat. Sampai akhirnya, cewek ini pun mengancam balik dan bahkan tidak segan-segan melaporkan si cowok ke polisi. Dari kejadian ini, si cewek pun belajar untuk tidak asal mengirim foto seksi ke orang lain, terutama yang baru dia kenal. Para murid ini sedang mengerjakan ujian, tapi anehnya kepala mereka berubah jadi balon. Bahkan ada kepala murid yang meledak. Jadi ceritanya ada si orang murid yang telat masuk kelas. Sesudah itu, guru langsung datang membagikan kertas ujian. Waktu untuk mengerjakannya hanya satu jam saja. Saat murid ini membuka soal, ternyata hari ini ujian matematika. Tapi saat ia melihat sekelilingnya, semua kepala murid berubah jadi balon, termasuk kepalanya juga. Murid di belakang ini tak sanggup mengerjakan soal, sehingga kepalanya meledak. Ia kemudian mulai menjawab soal, tapi saat itu pensilnya patah. Ia pun meminjam serutan ke teman di sampingnya, tapi karena stres, balon temannya jadi meledak. Begitupun balon murid lain. Murid ini pun makin panik karena sisa waktunya hanya 4 menit. Murid ini pun dengan asal mengisi kertas ujiannya sampai akhirnya. Sampai akhirnya waktunya habis dan ia berhasil mengisi semua jawaban. Tapi ternyata jawaban di belakang belum diisi, sehingga balon murid ini juga ikut pecah. Pria ini mengambil pakaian dari seorang penyihir. Pakaiannya bisa merubah orang dewasa menjadi anak-anak. Dan saat digunakan terbalik, bisa mengubah seseorang menjadi tua. Pria ini pun mempunyai rencana untuk balas dendam ke raja yang jahat. Ternyata beberapa hari yang lalu, pria ini ditangkap dan dibawa ke istana. Sang raja kemudian memberinya pisau dan memintanya untuk memangkas rambutnya. Tapi saat raja melepas topinya, pria ini terkejut karena di atas kepala raja terdapat tanduk. Tapi pria ini tetap berusaha memotong rambut raja. Saat selesai, raja menunjuk ke peti dan membiarkan pria tadi mengambil harta di dalamnya. Tapi saat peti dibuka, raja mendorongnya masuk. Ternyata di dalam peti itu ada jurang yang sangat dalam. Saat pria itu bangun, ia melihat banyak sekali tengkorak dalam jurang. Ternyata mereka semua adalah korban dari raja yang jahat tadi. Kemudian muncul seekor ular raksasa dari tumpukan tulang dan menghampiri pria itu. Pria itu pun mengeluarkan trompet dari tasnya lalu meniupnya. Nada yang dikeluarkan trompet membuat ular raksasa menari. Bagaimana kekelanjutannya? Lanjut part 2. Lanjut part 2. Ular raksasa itu sekarang menjadi jinak dan menyukai pria itu. Pria itu kemudian mengambil sepotong kue lalu memberikan ke ular raksasa. Ular raksasa belum pernah makan kue senak itu sebelumnya. Jadi dia membiarkan pria itu naik ke kepalanya lalu mengantarnya naik ke atas permukaan jurang. Pintu permukaan sudah dekat tapi ular raksasa tidak bisa memanjat lebih tinggi lagi. Ular raksasa kemudian membuat depornya menjadi pegas lalu melompat dan menggigit mulut gua. Pria itu lalu merangkak keluar dari gua. Ia berterima kasih kepada ular raksasa karena sudah menyelamatkannya. Lalu ia pergi ke hutan. Saat hari mulai gelap, dia bertemu dengan serigala yang melompat dari rumputan. Pria itu langsung memanjat pohon untuk menghindari serigala. Karena serigala tak kunjung pergi, pria itu pun mengambil trompet dari tasnya lalu meniupnya. Serigala itu kemudian menari-nari lalu tak sengaja jatuh menghantam pohon yang membuat pria itu jatuh ke pangkuan serigala. Melihat perut serigala itu bunyi karena lapar, ia memberikan kue dari dalam tasnya. Bagaimana kekelanjutannya? Lanjut part 3. Lanjut part 3. Serigala belum pernah makan kue senak itu sebelumnya. Jadi dia bersedia menjadi tunggangan untuk membawa pria itu keluar dari hutan. Waktu hampir malam, pria itu melihat ada sebuah gubuk kecil di tepi danau. Ternyata gubuk itu dihuni seorang wanita tua. Wanita itu dengan antusias menyambutnya. Saat pria itu duduk, wanita tua memberitahkan bantal untuk mengikatnya. Ternyata dia ingin memasak pria itu. Pria itu lalu memohon agar bisa memainkan trompet untuk terakhir kalinya sebelum dimasak. Wanita itu menyetujui keinginannya. Pria itu kemudian meniup trompetnya. Wanita tua tadi mulai menari mengikuti nada trompet. Bahkan bantal-bantal juga ikut menari. Tiba-tiba wanita itu melepas pakaiannya dan berubah menjadi penyihir. Ia lalu berbaring di bantang. Bagaimana kekelanjutannya? Lanjut part 4. Lanjut part 4. Pria itu ingin melahirkan diri tapi langsung dihadang oleh penyihir. Jadi dia mengeluarkan kue terakhir dan memberikannya kepada penyihir itu. Pria itu lalu bertanya bagaimana cara balas dendam ke raja. Penyihir itu melepaskan pakaiannya dan memberikannya ke pria itu. Pria itu lalu mengenakannya dan berubah jadi tua. Dia lalu menyelinap ke kastil raja. Setelah ia memangkas rambut raja, raja sekali lagi membiarkannya mengambil hadiah dalam peti. Tapi pria itu berkata ada banyak sekali harta di dalamnya. Raja kemudian memeriksanya. Pria itu kemudian mendorongnya masuk ke dalam peti tapi raja menjambak jenggotnya. Pria itu melepaskan jubahnya dan kembali ke wujud aslinya. Sehingga jenggotnya hilang dan raja jatuh ke bawah jurang. Pria itu kemudian membalikkan pakaian yang dikenakannya sehingga berubah jadi anak kecil. Lalu ia meninggalkan istana.